Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayubintang Darmawati mengunjungi korban pemerkosaan ABG oleh 11 pria di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut hadir pula Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi alias Kasekto. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Igusti Ayubintang Darmawati dan Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi alias Kasekto mengunjungi korban pemerkosaan ABG oleh 11 pria di Rumah Sakit Undata Palu, Sulawesi Tengah hari ini. Igusti Ayubintang mengatakan sebelum menyeguh korban, ia sempat mengunjungi Mapolda, Sulawesi Tengah. Ia mengapresiasi Kapolda Sulteng yang telah menerapkan pasal yang tepat untuk memberikan keadilan bagi korban dan efek jerah bagi para pelaku. Ia juga mengatakan tengah mengumpulkan data-data dari pengakuan korban untuk proses hukum selanjutnya. Sementara itu, Seto Mulyadi, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mengatakan korban merupakan anak yang cerdas. Perlu diperhatikan perlindungannya dari berbagai pihak, terutama untuk melanjutkan sekolah. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Undata Palu. Adi Pranata, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Direktur Utama RSUD Undata Palu, Heri Mulyadi, mengatakan tindakan operasi pengangkatan rahim masih terus dipertimbangkan. Apalagi korban masih tergolong anak di bawah umur. Korban saat ini masih dirawat intensif di RSUD Undata Palu karena adanya tumor di sekitar rahim. Keperadaan tumor ini terlihat usai korban menjalani pemeriksaan CT Scan. Tetapi selama diberikan obat perkembangannya, dinilai cukup baik. Hingga saat ini, tindakan operasi masih urung dilakukan oleh tim dokter. Pihaknya memperhitungkan berbagai hal untuk melakukan operasi, apalagi korban masih tergolong anak di bawah umur. Heri menjelaskan pihaknya masih akan menunggu selama kurang lebih tiga minggu untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Pertimbangan dokter kemarin kita ratat sampai empat jam ada efek-efek yang jika terburu-buru tanpa perhitungkan ini anak masih anak-anak ini. Kita melihat jangka panjang. Jadi kita melihat sosok anak ini masih membutuhkan harapan yang lebih baik. sehingga kita sebagai tim medis mengambil resiko yang paling kecil dalam mengambil tindakan. Yaitu setelah melihat perkembangan diskusi. Oh ternyata dengan memberikan obat, memberikan apa dan sebagainya ada perkembangan positif terhadap progres penyembuhan.